Halo, kita bertemu lagi. Untuk sesi sekarang, saya ingin memberikan komentar terhadap tulisan kawan saya, Bapak Ustadz Ahmad Sahal, Wakil Ketua Perkumpulan NU Cabang Amerika dan Kanada, yang baru saja menulis sebuah artikel bagus di JakartaBit.net yang berjudul Kritik Liberalisme Dari Kanan. Jika saya usaha rangkumkan artikel tersebut, Ustadz Sahal mencoba memberikan argumen bagaimana Liberalisme sebagai ideologi modern, yang modern dalam arti bercirikan berdasarkan perdagangan, kebebasan individu, dan memasukkan keragaman, pluralisme ke dalamnya, itu selalu mendapat kritik dari kiri, karena dianggap sebagai ideologi kaum pemilik modal, dan juga selalu mendapat kritik dari kanan, karena dianggap merusak nilai-nilai ketuhanan. Kritik-kritik ini terjadi sejak abad 19, sehingga bukan hal baru jika Liberalisme mendapatkan kritik dari kiri dan kanan ini. Dalam artikel, Ustadz Sahal memberikan statement bahwa Liberalisme ini karena memiliki komitmen pada keragaman, maka diperlukan untuk mencegah munculnya absolutisme atau fasisme. Komentar saya begini, untuk soal pentingnya keragaman, saya setuju 100%, tapi saya tidak akan membahas kenapa keragaman ini bagus, karena itu butuh diskusi lain. Yang ingin saya, isu yang ingin saya katisnya adalah, apakah betul Liberalisme atau demokrasi liberal, itu sebuah cara atau sistem yang bisa mengelola keragaman ini? Itu yang ingin saya pertanyakan. Asumsinya adalah karena perkembangan dunia, katakanlah ideologi demokrasi liberal ini menjadi dominan pada abad 20, dan pada abad 21 ini kita sudah, ada beberapa pihak sudah melihat bahwa ada beberapa hal dari demokrasi liberal ini, ada beberapa masalah yang belum begitu terungkap, seperti masalah-masalah yang diungkapkan oleh kritik dari kiri dan kanan itu tadi. Yang pertama adalah, soal kerapatan, kedekatan antara demokrasi liberal atau liberalisme dengan perdagangan. Propor liberalisme John Stuart Mill mengatakan bahwa, perdagangan ini bagus, bukan hanya untuk individu, dia menjadi kaya, tapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan, karena dengan perdagangan ini terjadi interaksi damai, yang mengakibatkan ide informasi mengalir secara bebas, sehingga inovasi kreativitas itu bisa mengalir dan dinikmati oleh banyak pihak. Itu adalah keuntungan perdagangan. Poin di sini yang penting adalah, bukan perdagangannya itu sendiri, tapi di mana individu yang berbeda pandangan, kepercayaan, dapat bertemu, berdiskusi, sehingga terjadi pengolahan ide dan munculan ide-ide baru yang inovatif. Itu adalah salah dianggap sebagai spillover positif dari perdagangan ini. Masalahnya sekarang adalah, ide ini memang diterima, tapi terus sudah berkembang sedemikian, sehingga mengglobal, seperti kita kenal sebagai globalisasi. Yang menjadi masalah di sini adalah, ketika terjadi globalisasi, maka diperlukan juga sebuah global standar yang mengatur proses globalisasi ini. Analoginya begini, zaman dulu ketika Apple dan Microsoft tidak kompatibel, maka kita kesulitan. Anda pakai Apple atau Anda pakai Microsoft, jadi tidak bisa dua-duanya, karena tidak saling kompatibel. Hal ini dapat diatasi dengan, jika ada standar yang lebih global, yang bisa, sehingga sebuah dokumen bisa dilihat di Apple, dan bisa juga dilihat di Microsoft. Jadi diperlukan standar global, yang memungkinkan sebuah sistem global ini berjalan. Begitu juga globalisasi kurang lebih. Globalisasi, proses globalisasi ini memberikan sebuah standar global. Standar global ini adalah, standar harga, atau yang dikenal sebagai relasi harga. Atau sederhananya ya kapitalisme. Relasi harga menjadi standar global, menjadi relasi yang global, yang memang bagus dalam hal meningkatkan efisiensi. Kalau kita bicara harga, bicara uang, kita semua, entah Anda orang Tanzania, orang Nigeria, orang Nicaragua, orang Kanada, orang Singapura, orang Australia, akan mengerti soal uang. Uang menjadi bahasa global, ada bagusnya, karena dia menjadi efisien, semua orang mudah mengerti. Tapi ada jeleknya juga, yaitu dia, menjadi bahasa yang dominan, dan bahkan menjadi satu-satunya, sehingga terjadi, proses homogenisasi. Beberapa riset menunjukkan, memang ada konvergensi budaya. Jadi, keragaman budaya di dunia ini, cenderung berkurang, menuju ke sebuah budaya, yang diatur oleh logika uang, logika harga, atau kapitalisme. Di sini kita terlepas setuju, atau tidak kapitalisme. Saya tidak membicarakan itu, saya tidak mengkritik kapitalisme. Poin saya adalah, proses globalisasi ini, membuat kapitalisme, menjadi satu-satunya logika, satu-satunya relasi, satu-satunya budaya, yang menjadi standar global. Nah, ini bermasalah, karena dia menghilangkan keragaman relasi, menghilangkan keragaman budaya, lokal yang ada sebelumnya. Itu satu. Jadi, liberalisme, karena keratan yang perdagangan ini, dan efek globalisasi, itu justru bisa mengurangi keragaman, bisa mengurangi pluralisme ini sendiri. Itu satu. Yang nomor dua adalah, liberalisme, juga karena kedekatannya dengan perdagangan, atau relasi ekonomi ini, memang, ada bagusnya relasi ekonomi ini, karena dia bisa membebaskan orang, dari relasi yang abusif. Seperti relasi feudalisme. Ketika orang memiliki kekuatan ekonomi, maka dia bisa lebih bebas. Dia tidak tunduk pada, pada penguasa yang semena-mena. Pada diktator yang semena-mena. Atau pada abad 19, pada feudalisme. Jadi, perdagangan, liberalisme ini memiliki efek yang membebaskan. Membebaskan manusia untuk menjadi, memenuhi potensi maksimumnya. Tapi pada saat yang sama, perdagangan, ini juga, memberikan keuntungan yang lebih, pada mereka yang punya uang. Ketimpangan, atau inequality, pada sistem kapitalisme, memang sudah diterima. Saya tidak mempermasalahkan soal itu. Kita bisa permasalahkan, cuma bukan sekarang saatnya, buat saya. Masalahnya adalah, ketika logika ekonomi, logika harga, logika uang, menjadi satu-satunya logika, maka dia akan, logika ini akan dibawa keluar domen ekonomi, tapi juga ke domen sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Artinya apa? Jika dalam domen ekonomi, uang berbicara, kita maklum, kita wajar, karena itu memang soal uang. Tapi ketika logika ini dibawa ke politik, misalnya, bahwa dalam politik uang berbicara, atau money politics, kita akan jengah karenanya. dari sini, jadi kelihatan masalahnya. Bahwa penyeragaman logika ini, penyeragaman relasi ini, dalam relasi harga, uang, atau kapitalisme ini, yang dibawa ke domen non-ekonomi, seperti sosial dan politik, ini akan membawa masalah. Karena segalanya akan diukur berdasarkan uang. Contoh sederhananya dalam politik, yaitu money politics. Jadi poin saya di sini adalah, mungkin saya memberikan kritik, kalau tadi Pak Ustazahal memberikan gambaran kritik dari kiri, dan dari kanan terhadap liberalisme, tapi ini adalah kritik dari dalam liberalisme itu sendiri. Liberalisme yang setelah berkembang, Singapet 21 ini menurut saya, mengalami kecanggungan, untuk mengurus keragaman itu sendiri. Dan ini, menurut saya hal yang perlu dipikirkan, sebelum kita, mengklaim bahwa, liberalisme atau demokrasi liberal adalah, cara terbaik, untuk menjaga keragaman ini. Karena justru liberalisme ini, bisa berpotensi, merusak, menghilangkan, menghancurkan keragaman ini. Oke, sekian saja komentar saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.